Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novel dan preview Dong Hua Perfect World alias Wan Mei CG episode 134. Setelah menikmati daging burung gagak emas, dan menggoda Yun Si, kini mereka berdua kembali melanjutkan pelariannya, untuk menghindari pengejaran dari musuh. Dalam perjalanan ini, Si Hao dan Yun Si terkejut, karena mereka melihat makam tulang, yang terdapat banyak sekali gunung tulang setinggi beberapa ribu meter. Lalu di gunung itu tumbuh pohon kecil, yang menghasilkan harta surgawi, buah bodi emas. Buah bodi emas memiliki khasiat yang lebih besar daripada rumput jiwa darah. Buah ini bisa meningkatkan kekuatan jiwa dan kekuatan magis seseorang. Sebelum memetik buah bodi emas, Si Hao melihat ada kerangka manusia yang terlihat aneh, sedang menjaga buah ini. Karena tidak mau mengambil resiko, Si Hao memutuskan untuk menunggu orang yang mengejarnya, dan akan digunakan sebagai tumbal. Setelah beberapa saat, kelompok tentara bayaran seratus burung, yang dipimpin oleh tiga dewa sejati dari klan perang telah tiba. Melihat itu, Si Hao menarik Yun Si, lalu menggunakan kemampuan menyusutkan bumi menjadi satu inci, lalu mereka bersembunyi. Ketiga dewa sejati melihat buah bodi emas, dan mereka segera berebut untuk mendapatkan harta surgawi itu. Pada saat itulah kerangka manusia yang sebelumnya tidak bergerak, kini dia mulai bergerak dan melindungi buah bodi emas agar tidak diambil. Kerangka manusia itu juga berada di ranah dewa sejati, jadi membuat ahli dari klan perang merasa ketakutan. Karena buah bodi emas memiliki daya pikat yang sangat kuat, maka terjadilah pertempuran hebat antara dewa sejati. Kini Si Hao bersembunyi di kolam berdarah, sedangkan Yun Si telah dimasukkan ke dalam kuali obat. Salah satu ahli klan perang juga telah sampai di kolam tersebut, namun tiba-tiba Si Hao melancarkan serangannya ke kolam darah, dan dia segera kabur. Serangan itu membuat suasana kacau, karena di dalam kolam darah itu ada makhluk yang mengerikan, sehingga itu membuatnya bangkit. Si Hao memanfaatkan kesempatan ini untuk memetik buah bodi emas. Setelah berhasil memetik buah bodi emas, tiba-tiba Si Hao terkena serangan dari salah satu ahli klan perang, dan akhirnya buah itu direbut olehnya. Si Hao terluka, karena bagaimanapun ahli dari klan perang adalah seorang dewa sejati, tentu bukan lawan Si Hao. Tidak lama kemudian, Dewa Tulang datang dan menggunakan senjata Dewa Surgawi yang berhasil membuat ahli klan perang terluka parah. Namun, teknik itu juga membuat Dewa Tulang kelelahan karena mengeluarkan banyak energi. Kemudian ahli klan perang memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur, dan membawa buah bodi emas. Si Hao juga tidak tinggal diam, dia juga segera mengejar ahli klan perang yang sudah terluka parah. Si Hao menggunakan teknik reinkarnasi dan teknik dari kertas emas, yang berhasil menghancurkan tubuh ahli klan perang menjadi berkeping-keping. Dan akhirnya Si Hao berhasil mendapatkan buah bodi emas. Yun Si sangat terkejut, karena Si Hao yang berada di ranah Venerable mampu membunuh seorang di ranah Dewa Sejati. Setelah itu Si Hao dan Yun Si pergi, mereka masuk lebih dalam lagi ke medan perang kuno. Ketika itulah ada dua proyeksi besar yang berada di langit, itu adalah leluhur kuno klan surgawi, dan kaisar perang dari klan perang. Karena keduanya berada di jalan yang berbeda, maka terjadilah pertempuran sengit, yang membuat formasi di dataran darah hancur. Karena kedua pemimpin telah memulai pertarungan, maka pasukan dari kedua klan juga mulai masuk ke dalam pertempuran. Si Hao dan Yun Si terkejut. Pertempuran ini melebihi imajinasi mereka. Bukan hanya demi batu takdir, kini terjadilah perang yang menentukan nasib klan mereka. Ketika Si Hao dan Yun Si sedang mengamati pertempuran, muncul sekelompok pasukan, dan pemimpinnya sangat tertarik dengan kecantikan Yun Si. Namun mereka berhasil dihabisi oleh Si Hao, bahkan Yun Si juga ikut menghabisi para musuh dengan harta pusaka cerminnya. Untuk menghindari pasukan yang lebih besar, Si Hao segera membawa Yun Si menjauh dari medan pertempuran, dan menuju kedalaman medan perang kuno. Namun dalam pelarian itu, Si Hao dan Yun Si dihadang oleh pasukan klan perang, yang dipimpin oleh Raja Perang. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Si Hao mampu melawan Raja Perang, dan melindungi calon istrinya itu? Mari tunggu setelah Dong Huanya rilis setiap Jumat, jam 9 di Tencent Video. Bagi teman-teman yang penasaran dengan Perfect World Episode 103, maka bisa nonton previewnya terlebih dahulu, sebelum Dong Hua lengkapnya rilis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!